Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan ibu ya Oke apa kabar anak-anak kelas 6 Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Sehingga bisa mengikuti pembelajaran di rumah dengan baik Ya jangan lupa untuk tetap kembira ya Oke hari ini ibu akan melanjutkan pembahasan tentang ciri khusus pada makhluk hidup Kalau kemarin kita sudah belajar ciri khusus pada hewan Maka hari ini kita akan membahas ciri khusus pada tumbuhan Nah tumbuhan yang pertama yang akan kita bahas adalah teratai Kalian tau teratai? Ya betul teratai itu tumbuhan yang ada di air Karena memang teratai ini habitatnya atau tempat hidupnya adalah di air Di polang, di danau ya Nah ciri khusus apa sih yang dimiliki teratai? Teratai ini memiliki rongga udara yang ada pada batangnya Jadi kalau kalian melihat teratai Lalu kalian ambil batangnya dan dipotong pada bagian tengahnya Maka nanti akan terlihat ada rongga udara seperti ini pada batangnya Fungsinya apa? Rongga udara ini fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida Dari daun diangkut ke batang, diangkut ke akar Jadi walaupun berada di air, teratai itu tetap bisa bernafas Coba kalian apakah masih ingat tumbuhan itu bernafasnya menggunakan apa ya? Ya menggunakan daun Lalu yang dihirup oleh tumbuhan ketika bernafas adalah Betul sekali, tumbuhan menghirup karbon dioksida ketika bernafas Berbeda dengan kita manusia ya Oke itu teratai Lalu ciri khusus yang kedua adalah daunnya yang lebar Jadi teratai itu memiliki daun yang lebar Tujuannya apa? Tujuannya agar terjadi banyak penguapan Jadi air yang banyak pada tubuhnya itu bisa dikeluarkan dari daunnya yang lebar Semakin lebar daunnya, maka pengeluaran airnya akan semakin cepat Oke itu yang pertama Kemudian tumbuhan yang kedua adalah Kantong semar dan tumbuhan Venus Pernah mendengar nama tumbuhan ini? Venus seperti nama planet ya Tapi bukan Ini kita sedang membahas tumbuhan Nah kantong semar dan Venus ini Memiliki bentuk tubuh yang seperti dinding piala Jadi seperti piala Seperti ini bentuknya Lalu di sekitar dindingnya ini Ada cairan yang rasanya manis Yang fungsinya adalah untuk menarik serangga Agar mendekat pada tumbuhan tersebut Karena kantong semar dan Venus ini makanannya adalah serangga Jadi ketika serangganya mulai tertarik dengan cairan manis yang ada di dindingnya Kemudian masuk Makan nanti dinding pialanya akan menutup Dan dimakanlah serangga yang masuk ke dalam dinding piala tersebut Jadi itu ciri khususnya Kemudian tumbuhan yang ketiga adalah tumbuhan rafflesia Ada yang pernah dengar? Atau bahasa lainnya deh Tumbuhan rafflesia ini biasa disebut dengan bunga bangkai Nah kalian pasti pernah dengar ya kalau bunga bangkai Di Indonesia bunga bangkai ini salah satunya bisa kita temukan di Bogor ya Nah di bunga bangkai ini ciri khususnya sesuai dengan namanya Yaitu bau bangkai atau bau yang sangat busuk yang menyengat dari tumbuhan ini Apa fungsinya? Nah bau busuk ini berfungsi untuk menarik serangga agar datang ke bunga bangkai Karena tadinya bunga bangkai pun makanannya adalah serangga Nah kemudian tumbuhan yang terakhir adalah kaktus Nah kalau ini kalian pasti sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat Bahkan mungkin ada yang memiliki kaktus di rumah ya Karena sekarang-sekarang ini pada saat ini Kaktus sedang menjadi tumbuhan yang sangat diminati untuk dirawat Betul karena perawatannya mudah ya kaktus itu tidak harus setiap hari disiram Nah kaktus ini ciri khususnya adalah yang pertama batangnya sangat tebal Isinya apa sih? Kalau kalian pernah mematahkan batang kaktus itu isinya seperti lendir ya lengket Nah ternyata isinya adalah air, cairan Jadi ketika musim hujan, kaktus itu akan menampung sebanyak-banyaknya air pada batangnya Sampai kemudian ketika musim kemarau, batangnya ini dapat membuat kaktus tetap hidup Tidak merasa kekeringan Bahkan di burun pasir sekalipun yang tidak pernah terjadinya hujan selama beberapa bulan Maka kaktus itu tidak akan merasa kekeringan Dan kaktus ini ternyata bisa tahan selama 2 tahun dalam musim panas yang sangat panjang Jadi kalau selama 2 tahun itu tidak hujan, tidak disiram air Maka kaktusnya tetap hidup Subhanallah ya hebat sekali ciptaan Allah ini Nah jadi kaktus ini selain tadi batangnya yang tebal Ciri khusus yang lainnya adalah daunnya yang berbentuk duri Nah jadi ketika kalian melihat kaktus jangan salah ya Duri yang ada pada kaktus itu adalah daunnya Jadi daunnya bermodifikasi, berubah bentuknya menjadi seperti duri Fungsinya kenapa seperti duri? Duri itu kan kecil sekali ya Nah fungsi dari duri ini adalah agar mengurangi penguapan Mengurangi terjadinya kehilangan air pada tumbuhan kaktus Jadi air yang dikeluarkan, air yang menguap itu sedikit sekali Sehingga kaktus tetap bertahan hidup Nah sekian pembahasan kita tentang ciri khusus pada tumbuhan Melengkapi pembahasan kemarin ya Ciri khusus pada hewan Nah mudah-mudahan dari 2 pembahasan ini Kita semakin memahami tentang hewan dan tumbuhan Ternyata semua makhluk hidup memiliki suatu hal yang bisa dijadikan alat untuk bertahan hidup Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kita akan bahas itu pada pertemuan berikutnya, pada pekan berikutnya Oke sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton